Salah satu penjelasan dari preferensi yang hampir universal untuk kelangsungan hidup adalah preferensi waktu atau kesempatan. Karena kematian itu sendiri adalah apa yang sebagian besar dari kita tidak suka, maka kita menetapkan nilai negatif untuk kematian. Ini karena kebanyakan dari kita juga memiliki kesempatan yang positif sekalipun ia tidak bisa ditebak. Alasan orang menunda kematian juga termasuk karena adanya kewajiban yang dimiliki seseorang secara sukarela. Misalnya kewajiban kontrakerja atau kewajiban orang tua. Mungkin saja ada alasan juga untuk berhenti mengakhiri penderitaan dalam kehidupan. Misalnya seseorang mungkin berpikir bunuh diri dapat menyebabkan keluarganan kerabatnya mengalami penderitaan yang sangat besar. Hal lain adalah ketika seseorang mungkin berpikir tentang keberadaan dirinya sebaliknya berguna untuk melayani kepentingan orang lain. Misalnya para altruis yang efektif akan berfokus pada kedermawanan, advokasi atau aktivis hewan, aktivis sosial, peneliti, pendidik atau pengusaha, dan lain-lain. Itu sebabnya bunuh diri secara moral tidak diizinkan apabila seseorang masih secara sukarela melakukan kewajiban terhadap orang lain. Misalnya orang tua sukarela mengurus anak kecil, baik biologis maupun yang diadopsi. Dapat dikatakan, ia tidak memiliki hak moral untuk melakukan bunuh diri. Misalnya apabila ada yuridiksi yang membantu bunuh diri atau yutanasia adalah sah, hal yang harus diperhatikan adalah Satu, itu harus menjadi pilihan terakhir setelah tiada lagi semua pilihan pengobatan. Kedua, penderitaan harus berat. Dan ketiga, penderitaan harus menerupakan kondisi yang dapat didiagnosis. Bila ketiga poin tersebut diloloskan, pilihan terakhir seseorang yang tersisa adalah kesiapan dia untuk mengeksekusi dirinya. Terima kasih telah menonton!